Sederalun, pemerintah Kabupaten Naganraya menggelar kontes hewan ternak yang dipusatkan di Jalan Poro Utama, Sukamakmu, Desa Lungbaru. Kegiatan itu sebagai upaya memotivasi bagi masyarakat dalam usaha penggemukan hewan ternak secara efektif dengan harapan menghasilkan hasil yang memuaskan. Jumlah hewan ternak yang diikutkan dalam kontes tersebut berjumlah 54 ekor, terdiri dari kerbau dan sapi. Panitia juga memberi penilaian kepada masing-masing ternak dan ikut menyediakan dana pembinaan bagi pemilik ternak terbaik. Harus kita kembangkan, kita harus kembangkan supaya tingkat-tingkat di luar itu tahu yang bawah di Nagan ini memang masih potensi. Dari Sukamakmu, Saadul Bahri, Serambi On TV.